Hai guys Sepanjang sejarah kehidupan, puasa adalah salah satu praktik kuno yang telah diadopsi dan dijalankan oleh berbagai budaya, agama serta kepercayaan selama berabad-abad Dalam konteks ilmiah, puasa juga menjadi subjek penelitian yang menarik dengan hasil-hasil yang sangat menakjubkan terkait dampak puasa pada kesehatan Karena keutamaan, serta keistimewaan puasa yang sangat luar biasa Manfaat puasa, tidak hanya bisa dirasakan oleh manusia, karena menjalankan puasa Tetapi juga, hewan Kali ini, kita akan membahas pengertian, makna serta keutamaan puasa dalam kehidupan manusia Apa itu, puasa? Secara umum, puasa bisa berarti tidak makan serta tidak minum atau menahan diri dari aktivitas tertentu dengan sengaja Sedangkan, maksud dan tujuan dari puasa sendiri adalah mengekang atau menahan diri dari keinginan untuk mencapai suatu tujuan Banyak agama, budaya dan kepercayaan punya bentuk puasa masing-masing Dan semuanya menekankan, serta mengajarkan tentang arti kedisiplinan diri Dalam prakteknya, puasa sering dijalankan dalam rangka menunaikan ibadah suatu agama Selain itu, puasa juga dilakukan di luar kewajiban ibadah Untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, atau spiritual seseorang yang melakukannya dan lain sebagainya Makna puasa dalam Islam Dalam Islam, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal atau aktivitas yang membatalkan puasa Mulai dari terbit fajar, hingga terbenamnya matahari Puasa dalam Islam, tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum Tetapi juga, merupakan rukun Islam yang wajib bagi semua umat muslim untuk menjalankannya Khususnya puasa pada bulan suci Ramadan dalam kalender Islam Yang dijalankan selama sebulan penuh dalam tiap tahunnya Puasa memiliki makna sangat mendalam bagi tiap muslim Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Meningkatkan dan melatih kesabaran Memahami penderitaan Serta mengupuk kepedulian terhadap sesama Terutama kepada orang-orang yang kurang beruntung Selain itu, puasa juga melatih umat muslim untuk melawan Dan mengendalikan hawah nafsunya Makna puasa dalam Yahudi Dalam agama Yahudi, umat Yahudi berpuasa dari senja sampai senja berikutnya pada perayaan hari besar Yom Kippur Yang juga dikenal sebagai hari penebusan atau pertobatan Yang jatuh pada tanggal 10 Tisri dalam kalender Yahudi Dan merupakan hari paling suci dan sakral dalam tahun liturgis Yahudi Bagi umat Yahudi, puasa Yom Kippur Tidak hanya bermakna menahankan diri dari makanan dan minuman Tetapi juga sebagai upaya introspeksi, doa, dan laku tobat Umat Yahudi menggunakan waktu ini untuk merenungkan tindakan mereka selama tahun lalu Meminta pengampunan untuk membersihkan dosa-dosa Serta memperkuat hubungan dengan Tuhan Dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan di masa depan Selain puasa hari besar Yom Kippur Umat Yahudi juga menjalankan puasa Tisabaf Yang merupakan hari berkabung untuk memperingati berbagai tragedi yang menimpa bangsa Yahudi Termasuk penghancuran baik suci pertama dan kedua di Yerusalem Selama Tisabaf, umat Yahudi berpuasa sebagai tanda kesedihan dan mengenang masa lalu yang tragis Makna puasa dalam Kristen Pada umumnya, ajaran puasa umat Kristen bermakna pertobatan Melawan keinginan duniawi dan keinginan daging Atau juga, bisa diartikan sebagai keinginan dari manusia itu sendiri Karena manusia berdaging, umat Kristen seringkali menyebut manusia Dalam kata tertentu sebagai daging Ketika sedang menjalankan puasa, diajarkan untuk tidak diketahui oleh sesamanya Baik yang sedang berpuasa atau sesamanya yang sedang tidak berpuasa Termasuk merahasiakan hari ketika akan memulai berpuasa Dan menyamarkan tubuhnya agar tidak terlihat sedang berpuasa dari orang lain Bahkan, sesama pemeluk keyakinan sendiri Itulah sebabnya, kenapa puasa umat Kristen umumnya tidak diketahui oleh keyakinan non-Kristen Dalam beberapa aliran Kristen, hanya pelaksanaan dan tatah cara berpuasa saja yang berbeda Tetapi, makna dan tujuan dari berpuasa tersebut tetap sama Dalam gereja Katolik Roma, puasa bukan bermakna menahan diri dari makan dan minum Melainkan, hanya mengurangi jumlah asupan makanan dan minum air masih diperbolehkan ketika menjalankan puasa Puasa umat Katolik dilakukan dengan cara makan kenyang sekali sehari selama 24 jam Dan wajib dijalankan pada hari Rabu-Abu dan Jumat Agung Namun, saat ini, puasa umat Katolik lebih ditekankan dengan makan kenyang sekali sehari Serta menahan hal-hal dari keinginan dunia dan keinginan daging atau keinginan manusia itu sendiri Seperti tidak makan dan tidak minum, termasuk menahan nafsu, sikap, juga hal-hal yang paling disukai Puasa ini dijalankan selama 40 hari, menjelang Paskah atau juga dikenal sebagai masa Prapaskah Di samping puasa resmi, secara pribadi, umat Katolik disarankan untuk berpuasa pada hari-hari lain yang dipilihnya sendiri Sebagai ungkapan tobat dan laku tapa Selain berpuasa, gereja juga mempunyai kebiasaan berpantang Pantang diharapkan untuk dilakukan setiap Jumat sepanjang tahun Kecuali jika hari Jumat itu bertepatan dengan hari raya gerejawi Pada hari-hari puasa dan pantang, umat Katolik diharapkan dapat meluangkan lebih banyak waktu dan perhatian Untuk berdoa, beribadah, melaksanakan olah tobat dan karya amal Dalam gereja Ortodoks Timur, puasa merupakan bentuk disiplin spiritual Yang sangat penting dan sering disebutkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Serta mempunyai keterkaitan rak dengan teologi Kristen Ortodoks Mengenai sinergi antara tubuh dan jiwa Selain itu, bagi umat Kristen Ortodoks, puasa bukanlah bertujuan untuk menderita Melainkan untuk menjaga diri dari segala bentuk ketamakan, kerakusan, keserakahan, serta pemikiran, perkataan dan perbuatan buruk Dalam tradisi Kristen Ortodoks, berpuasa juga harus diringi pula dengan bentuk kebajikan lainnya Seperti berdermah serta perbanyak berdoa Bahkan, disebutkan jika menjalankan puasa tanpa diringi bentuk kebajikan, maka puasanya akan sia-sia Pada hari-hari tertentu, umat selalu disarankan untuk berpuasa Seperti, puasa 40 hari pada masa puasa besar dan pekan suci Puasa para rosul, 14 hari puasa dormisi Bunda Allah Puasa hari pemulihaan salib suci Puasa hari kematian Yohanes Pembaptis Puasa malam Natal dan malam Epifani Serta puasa hari Rabu dan Jumat sepanjang tahun liturgi Kecuali pada masa pelarangan berpuasa Dan ketika menjalankan puasa, umat Kristen Ortodoks tidak boleh mengonsumsi segala bentuk daging Ikan, telur, dan segala bentuk produk susu Tidak mengonsumsi minyak dan makanan yang berbahan dasar minyak atau makanan yang pada proses pembuatannya menggunakan minyak Tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan tidak melakukan aktivitas seksual selama berpuasa Juga terdapat beberapa keringanan untuk tidak melaksanakan puasa bagi anak-anak yang belum paham apa itu berpuasa Orang yang sudah sangat tua, ibu menyusui, mereka yang berfisik lemah, sedang sakit, yang jika berpuasa akan memperparah penyakitnya dan membahayakan nyawa Dalam gereja protestan, keyakinan puasa Kristen Protestan tidak ada bedanya dengan ajaran Katolik Melawan keinginan dunia dan keinginan daging Menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang tidak baik dalam tingkah laku, serta pikiran Dalam protestan dan aliran protestan yang lain, ada juga cara puasa dalam hal-hal tertentu selain puasa menahan makan dan minum Yaitu berpuasa mengenai rutinitas yang sering dilakukan dan paling disukainya Seperti puasa tidak mendengarkan lagu selama satu minggu, satu bulan atau dalam jangka waktu tertentu Contoh lainnya adalah, seperti rutinitas yang dimana jika sedang tidak berpuasa, rutinitas tersebut sulit dihindari Maka rutinitas seperti itulah yang akan dipuasakan Puasa ini tidak hanya dijalankan oleh umat protestan Tetapi umat Katolik juga sama-sama menjalankannya Karena, inti dari ajaran puasa dalam Kristen adalah, menahan hawah nafsu atau keinginan duniawi Sedangkan, tujuan berpuasa, baik umat protestan maupun umat Katolik, sama-sama sesuai ajaran dalam Alkitab Yang menjadi pembeda adalah, pelaksanaan, serta tatah carah dalam menjalankan puasa Puasa protestan, tidak berpatokan pada hari-hari tertentu, ketika harus menjalankan puasa Tetapi, menurut keyakinan pribadi umat protestan masing-masing Yang menentukan hari, dan kapan waktunya untuk menjalankan puasa Menentukan sendiri berpuasa selama satu minggu, satu bulan, atau jangka waktu tertentu Dan diharapkan, akan terus bisa berlanjut di bulan-bulan berikutnya Sedangkan dalam menjalankannya, pribadi yang berpuasa, sebisa mungkin tidak diketahui oleh kerabat, sanak saudara, dan orang-orang sekitar ketika sedang menjalankan puasa Oleh sebab itulah, kenapa puasa umat protestan tidak diumumkan secara resmi Dalam ajaran Kristen protestan sendiri, secara resmi tidak mewajibkan umatnya untuk berpuasa Yang berarti, umat protestan tidak memiliki bulan khusus untuk berpuasa Tetapi ketua masing-masing gereja, mengajarkan pada umatnya untuk menyempatkan diri agar sesering mungkin berdoa Dan berpuasa dengan keinginan tulus, bukan karena paksaan Patokan berpuasa baik umat Kristen Katolik maupun Kristen protestan sendiri, tetap sama-sama mengambil dasar dalam ajaran Alkitab Makna puasa dalam buddhisme Dalam buddhisme, puasa merupakan bagian dari pelaksanaan atasila yang bisa dilaksanakan pada hari uposata atau hari apapun Hari uposata adalah hari di mana umat Buddha melakukan perenungan dan pengamatan yang sudah dilakukan sejak masa kehidupan Buddha Gautama dan masih dipraktekan hingga hari ini Buddha mengajarkan bahwa hari uposata diperuntukkan untuk membersihkan pikiran dari hal-hal kotor agar tercipta ketenangan batin dan kebahagiaan Secara umum, uposata dilakukan sekali dalam seminggu di negara-negara Theravada sesuai dengan empat fase bulan Bulan baru, bulan purnama, dan dua kali bulan separoh Pantangan saat berpuasa dalam atasila adalah sebagai berikut Aku bertekad melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup Aku bertekad melatih diri, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan Aku bertekad melatih diri, menghindari perbuatan tidak suci Aku bertekad melatih diri, menghindari ucapan yang tidak benar Aku bertekad melatih diri, menghindari minuman memabukan yang menyebabkan lemahnya kesadaran Aku bertekad melatih diri, menghindari makan makanan setelah tengah hari Aku bertekad melatih diri, menghindari menari dan menyanyi Bermain musik, dan pergi melihat pertunjukan berhias bebungan, pewangian serta barang olesan untuk tujuan mempercantik tubuh Aku bertekad untuk melatih diri, menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan besar Puasa dalam buddhisme merupakan pelaksanaan sila ke-6 pada atasila Di mana waktu berpuasa adalah setelah tengah hari hingga setelah matahari terbit Selain berpuasa, umat buddha juga perlu melaksanakan seluruh pantangan yang tertera pada atasila Keutamaan dan manfaat puasa untuk kesehatan Menurut banyak penelitian yang telah dilakukan dalam dunia medis Puasa terbukti mempunyai manfaat sangat mengagumkan terhadap dunia kesehatan Ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya sebuah praktik keagamaan yang wajib dijalankan oleh umat beragama Tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang signifikan Manfaat dari berpuasa juga dapat langsung dirasakan oleh tubuh dan jiwa Karena makanan sangat berkaitan rat dengan proses metabolisme tubuh Dalam pemeriksaan medis tertentu yang berhubungan dengan proses metabolisme Misalnya pemeriksaan kadar glukosa darah Pasien seringkali disarankan untuk berpuasa terlebih dahulu sebelum menjalani pemeriksaan Puasa menggantikan sel-sel rusak di dalam tubuh dan menggantinya dengan sel-sel yang baru Selain itu, puasa mampu meningkatkan kembali hormon pertumbuhan hingga 2000% pada laki-laki dan 1300% pada perempuan Hormon pertumbuhan ini akan memfasilitasi pembakaran cadangan lemak dalam tubuh selama berpuasa Peningkatan kembali hormon pertumbuhan dalam tubuh juga bermanfaat dalam melawan penuaan bini Puasa juga membantu tubuh membersihkan racun dan zat berbahaya melalui proses detoksifikasi Dengan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman selama beberapa waktu Sistem pencernaan memiliki kesempatan untuk beristirahat dan fokus pada membersihkan organ-organ vital dari racun dan zat-zat yang merugikan tubuh Puasa intermittent telah terbukti efektif dalam membantu menurunkan berat badan Ketika tubuh tidak menerima asupan makanan untuk beberapa waktu Maka tubuh mulai membakar cadangan lemak sebagai sumber energi yang dapat mendukung proses penurunan berat badan Puasa dapat membantu mengontrol faktor risiko penyakit jantung Seperti tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol Ini dapat mengurangi beban kerja pada jantung dan mendukung kesehatan kardiovaskular Selama berpuasa, sistem pencernaan beristirahat Memberikan waktu untuk membuat perbaikan dan pemulihan kondisi organ tubuh Hal ini dapat meningkatkan penyerapan nutrisi dan kesehatan organ pencernaan Puasa juga terbukti dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin Mengatur kadar gulah darah dan mengurangi risiko diabetes tipe 2 Selain itu semua, aktivitas menahan diri selama puasa Dapat membantu mengembangkan disiplin dan kontrol diri Berpuasa juga dapat membawa manfaat spiritual dan meningkatkan kekuatan jiwa Puasa tidak hanya sekedar sebagai pembuktian ketaatan umat beragama Terhadap ajaran serta tuntunan dalam agama masing-masing Tetapi juga memiliki tujuan utama membentuk karakter manusia yang lebih baik Seperti meningkatkan kesabaran, ketahanan dan rasa empati terhadap sesama Selama menjalankan ibadah puasa, umat beragama diharuskan menahan diri dari tindakan yang dilarang dalam agama Seperti berbohong, mencuri, dan melakukan dosah lainnya Dengan menahan diri dari perilaku buruk, umat beragama dapat membersihkan diri dari dosah-dosah dan meningkatkan kebersihan jiwa Dengan berbagai manfaat puasa, baik secara fisik maupun spiritual Selain membantu membersihkan tubuh dari toksin, puasa juga membentuk serta meningkatkan kualitas hidup tiap individu yang menjalankannya Secara keseluruhan, puasa merupakan praktik yang memberikan banyak manfaat bagi manusia Sampai jumpa dalam video selanjutnya Terima kasih telah menonton!